Intro Pemirsa jelang haul ke-217 Syekh Muhammad Arsyad Al-Bancari atau Datuk Kelampayan warga desa dalam pagar Ulu melaksanakan berbagai persiapan diantaranya menyiapkan konsumsi bagi para jamaah dengan mendirikan dapur umum di areal masjid Jami Tufatur Rohibin haul ke-217 Syekh Muhammad Arsyad Al-Bancari akan digelar Kamis 27 April 2023 di Masjid Jami Tufatur Rohibin desa dalam pagar Ulu kecamatan Martapura Timur Kabupaten Bajar persiapan demi persiapan dilaksanakan guna kelancaran haul diantaranya menyiapkan 14 dapur umum dan kurang lebih seribu relawan akan diterjunkan Warga sekitar Masjid Jami Tufatur Rohibin desa dalam pagar Ulu saling bergotong royong menyambut para jamaah yang diperkirakan kembali dipadati jamaah dari dalam dan luar daerah usai landainya pandemi COVID-19 Adapun rangkaian acara diawali Minggu Malam 23 April di Kubah Datuk Kelampayan bersama rombongan Kampung Melayu Senin malam 24 April acara di Kubah bersama rombongan Kampung Melayu Guru Masdar Astambul Selasa malam acara di Kubah bersama rombongan Sekumpul Martapura kemudian Rabu malam acara di Kubah bersama rombongan Tahvis Guru Wildan sedangkan puncaknya pada Kamis malam haul ke-217 Datuk Kelampayan di Masjid Tufatur Rohibin desa dalam pagar Ulu kalau di Kubah Kelampayan acaranya dari malam ke-3 diisi oleh Kampung Melayu tadi malam sudah malam ini malam ke-4 diisi oleh Tuan Guru Haji Masdar rombongan dari Soek Tuan itu di mana guru acaranya di Kubah Kelampayan di Kubah Kelampayan kemudian malam ke-5 diisi oleh Jemaah Sekumpul Guru Sa'aduddin serta rombongan yang ke-5 kemudian malam ke-6 puncak diisi oleh Tuan Guru Moham Anu'awil dan Salman untuk acara puncak di menciptakan bagian Tufatur Rohibin itu hari Kamis persiapannya sekitar barisnya yang tercatat itu 700 bulek 700 bulek itu dapat berapa bungkus kira guru? berapa ribu? puluhan ribu guru? perkiraan aja guru? lebih 100 ribu lebih 100 ribu guru lah jadi di perkiraan Jemaah ini lebih dari 100 ribu nanti guru lah yang beda ya acaranya kan sudah terpersiapkan lebih dulu karena sudah bebas COVID kalau tahun kemarin dak-dakan dari izin ke Polres baru dua hari sebelum lebaran jadi peneca kerepotan lah sebelumnya dilaksanakan rapat koordinasi dihadiri unsur panitia utama tokoh agama perwakilan disub Polres Banjar BPBD Banjar Camat Martapura Timur dan Barat membahas persiapan haul termasuk penataan parkir rekayasa lalu lintas serta sarana dan prasarana pendukung lainnya Ahmad Ramadhani Banjar TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!